Rambutnya agak panjang memang dan perawakannya tuh macam orang bule dan ketika melihat sosok itu hanya ada satu nama yang terbersih dalam benaknya Siapa? Itulah, Hirtni Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di malam jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor wawak part 114 Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkenan ini berbagi cerita disini dan juga untuk kalian semua wawak kesayangan aku yang selalu antusias menunggu ke HW ini tayang Dan malam ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang pengalaman horor yang dialamin sama wawak aku ketika dia kecil wak Karena konon katanya ada sesosok makhluk astral yang tertarik padanya sejak dia masih bayi Tapi bukan tertarik macam hubungan antara laki-laki dan perempuan wak Tidak, lebih mirip kayak rasa sayang dari abang ke adeknya gitu Macam pengen ngejagain gitu lah Dan uniknya wak setelah wawak ini dirukiah pada saat usianya baru 8 tahun Wawak aku ini langsung gak inget apa-apa gitu loh wak tentang gangguan mistis tuh Justru dia mengetahui semua kisah ini dari kedua orang tuanya dan juga dari gambar-gambar yang pernah dia buat pada saat dia masih balita dulu Penasaran kalian sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya Check it out Oke wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawak aku yang namanya sama kayak aku Yaitu Nadia dari Jawa Barat Halo Nadia Jadi wak kisah ini bermula di tahun yang sama ketika Nadia ini lahir Tepatnya di tahun 2006 Dan FYI wak Nadia ini adalah anak pertama Orang tuanya tentu pasti seneng kali lah kan menyambut kelahiran anak pertama mereka ini Dan by the way juga ya aku bilang lagi Kalau semua cerita yang disampaikan Nadia ini juga berdasarkan keterangan dari orang tuanya Nadia Semasa Nadia ini masih kecil Jadi wak pada saat itu Nadia dan kedua orang tuanya ini tinggal di rumah nenek yang memang berada di Jakarta Sampailah akhirnya setelah usianya Nadia memasuki 8 bulan Ayahnya mendapatkan pekerjaan baru wak di Jawa Barat Alhasil pindahlah mereka itu kan dari Jakarta ke rumah baru yang memang tidak jauh dari tempat ayahnya bekerja Di Jawa Barat nih Nah di rumah baru inilah wak hal-hal mistis pun mulai meneror mereka Dimana semenjak Nadia ini dan keluarganya pindah ke rumah baru Ada banyak sekali kejadian aneh yang terjadi wak Mulai dari berbagai barang yang tiba-tiba jatuh sendiri Sampai suara-suara misterius yang entah datang dari mana asalnya Dan mereka sering sekali dikejutkan dengan suara ketukan di pintu wak Dan waktu diceknya nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa Dan nggak cuma itu aja wak, mereka ini juga sering sekali mendengar Seperti ada orang yang berjalan-jalan di dalam rumah pada tengah malam Awalnya kedua orang tuanya Nadia ini berusaha untuk mengabaikan aja wak hal-hal tersebut Atau gangguan-gangguan itu Mereka mikirnya ya itu cuma gangguan-gangguan kecil aja lah dari penunggu rumah nih Toh kan konon katanya di setiap rumah atau setiap tempat kan pasti ada penunggunya ya kan Tapi sayangnya wak, gangguan-gangguan yang ada di rumah mereka ini tidak kunjung meredah Dan karena juga ngerasa teror-horor itu sudah sangat-sangat mengganggu Ayah Nadia yang memang notabenenya pun juga beragama kali, taat beragama kali ini ya Jadi semakin rajin nih tuh wak mengaji di rumah kan Setiap malam nih rumah tuh dibaca ini Yassin sama ayahnya Tapi entah kenapa wak ya gangguan ini kayak macam bandel kali gitu loh Tetep masih ada, nggak hilang-hilang juga Nah mengetahui gangguan mistis di dalam rumah baru itu belum menghilang Kedua orang tuanya Nadia pun nggak gentar wak Mereka terus tuh rajin mengaji dan berusaha mengabaikan teror-teror tersebut Nah seiring berjalannya waktu tanpa terasa Nadia yang masih bayi itu udah mulai bisa merangkak nih wak ya Nah di momen itulah wak secara bersamaan nih ha Kejadian-kejadian horror yang menghantui keluarganya mereka ini semakin mengkhawatirkan Karena kalian tau Pada suatu hari ketika ayahnya si Nadia ini lagi bekerja Mamanya kan cuci jadi cuma sendirian aja nih di rumah ngurusin Nadia ya kan Dan pada saat itu secara mengejutkan ibunya Nadia melihat bayi Nadia ini ya Lagi merangkak wak dengan cepat masuk ke arah kamar mandi Ngeliat Nel itu sontak kaget lah mamanya Karena astaghfirullah anakku Dengan panik ibu pun langsung lah wak berlari mengejar Nadia yang masuk dalam kamar mandi itu Takutnya Nadia tergelincir ke kamar mandi Tapi wak pas ibunya Nadia sudah sampai di depan kamar mandi Bisa kalian tebak ibunya nengok apa Hmm nengok antu Tidak Ternyata kamar mandi itu kosong wak Gak ada Nadia di dalam situ Tidak ada Macam mana gak makin panik mama ini kan Sambil tergopo-gopo mamanya pun terus lagi tuh mencari keberadaan Nadia di dalam kamar mandi itu Dicari di kamar mandi gak ada Keluar rumahnya dicari keliling kesana kemari Tetap juga ibunya Nadia ini tidak menemukan Nadia dimana Dan kalian tau wak di waktu yang bersamaan Ibu Nadia pun akhirnya menemukan Nadia Yang sedang tertidur di kasur bayinya Di posisi yang sama ketika mamanya ninggalin Nadia tadi Di kasur bukan di apa Bukan di kamar mandi Gak ada di tempat mana-mana wak Merangkak mungkin dia nak dari kasur itu Tidak wak Kasur bayinya di sekelilingnya tuh macam ada pagar pembatas tau kalian kan Baby box tuh ah Macam gitu Ukurannya kan tinggi-tinggi tuh Jadi sangat mustahil kalau Nadia yang masih bayi ini bisa keluar dari sana Kalaupun Nadia ini bisa keluar dari kasur bayinya Masa iya sih dia bisa merangkak secepat itu ke kamar mandi Terus balik lagi dia masuk lagi dalam keranjang bayi Kan gak mungkin Langsung tidur pula dia tuh Aneh ya kan Dan setelah mengalami kejadian janggal itu Ibunya Nadia langsung mikir Oh udah gak betul Udah gak betul Makin parah ini gangguannya Mulai bisa megangan aku ya kan Ibaratnya kayak gitu Nah ibu yang semulanya cuek-cuek aja Dengan teror mistis di rumah itu Akhirnya udah mulai ngerasa ketakutan wak Karena kali ini gangguannya kan udah mulai nge-rembet ke Nadia Bahkan nih wak ya Sejak saat itu Ibu Nadia ini juga sering mendengar ada suara bayi ketawa Padahal pada saat itu Nadia ini lagi diem Entah Nadia ini lagi tidur Yang pokok lagi gak ketawa Ada itu suara apa? Suara bayi Dan tidak ada bayi lain di sekitar rumah mereka wak Tetangga-tetangga mereka ada besar semuanya Itulah bayi tuh Suara dari mana ketawaan tuh Akhirnya gara takut Nadia ini kenapa-napa Ibunya Nadia pun memutuskan untuk tidak pernah membiarkan Nadia ini sendirian Nah ayah yang khawatir setelah mengetahui bahwa gangguan-gangguan ini sudah mulai mengarah ke anaknya Nadia Akhirnya dia pun menjadi semakin rajin mengaji wak Dan makin rajin juga membaca doa-doa di rumahnya Dan ajaibnya nih wak ya Entah kenapa gangguan horror itu pun mulai berangsur-angsur berhenti Dan hal ini wak terus bertahan ini hingga beberapa tahun kemudian Ketika ibunya Nadia dinyatakan positif hamil lagi Jadi hamil anak keduanya adeknya si Nadia Nah meski teror horror itu sudah berhenti Ayah ya masih takut lah wak nanti pada saat adeknya Nadia lahir Jangan-jangan nanti gangguan mistisnya bakal balik lagi nih Dan untuk mengantisipasi hal tersebut Selama ibu Nadia ini mengandung anak kedua Ayah selalu menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di selembar kertas Dan harus dibawa oleh ibu kemanapun ibu pergi Nah singkat cerita pada tahun 2010 adeknya Nadia lahir wak Dan alhamdulillahnya apa yang dikhawatirkan sama kedua orang tuanya Nadia itu tidak terjadi Alhamdulillah gangguan horror yang sebelumnya menghantui mereka ini ternyata gak balik lagi Keadaan rumah pun jadi terasa begitu tenang dan damai Ya awalnya memang awalnya semua berjalan bek-bek aja wak Sampai akhirnya ketika Nadia berusia 4 tahun dan adiknya yang kecil ini masih berusia beberapa bulan Kedua orang tuanya mengajak mereka untuk pergi berziarah Dan ketika mereka sudah berada di dalam area pemakaman Secara mengejutkan Nadia menunjuk ke satu arah Dan dia berkata bunda kakek itu gak sopan Masa dia dudukin kuburan bunda itu katanya Nah mendengar ucapan Nadia yang tiba-tiba seketika orang tuanya pun jadi panik lah wak Karena waktu mereka ngeliat ke arah yang ditunjuk sama Nadia gak ada siapa-siapa disitu Nah dari situlah wak kedua orang tuanya ini pun sadar bahwa apa yang dilihat sama Nadia ini pasti bukan manusia Ayah pun langsung buru-buru menggendong Nadia dan mereka pun semua bergegas balik keluar Eh balik keluar-keluar dari pemakaman Dan anehnya wak pada saat itu semua orang yang juga sedang berziarah disana tampak seperti memperhatikan Nadia Entah apa yang lagi mereka tengok Tapi yang jelas ayah sama ibu udah gak mau ambil pusing lagi dan memilih untuk segera pergi dari pemakaman itu Dan sejak kejadian itu wak teror horor di rumah mulai terjadi lagi Dan lagi-lagi kali ini gangguannya terpusat ke siapa? Ke Nadia Dan menurut kesaksian kedua orang tuanya wak Nadia ini sering kali berbicara sendiri Dia sering ketawa-ketawa sendiri gitu loh Dan hal ini terus berulang wak ya sampai Nadia umur 6 tahun Dan entah gimana ceritanya di momen itu kedua orang tuanya Nadia pun akhirnya tahu bahwa anak pertama mereka atau Nadia ini ternyata Indomie Semakin hari Nadia yang bisa melihat keberadaan mereka pun jadi sikapnya semakin aneh wak Jadi berubah aneh sih Nadia nih Karena khawatir Nadianya kenapa-napa orang tuanya pun jadi sering kali mengurung Nadia di rumah Dan tidak memperbolehkannya pergi kemana-mana Bahkan nih wak ya saking anehnya sikap anak sulung mereka ini Ayah dan ibu sampai harus 8 kali ganti ART loh Karena semua ART yang kerja sama mereka ini sama pada takut sebuah sama si Nadia Pada saat itu cuma ada satu ART wak yang gak takut sama antua Mereka manggilnya si ART ini Teteh Tapi sayangnya Teteh ini gak lama pula bisa bekerja disana wak Karena dia harus balik kampung mau nikah dia Alhasil lagi-lagi orang tuanya Nadia ini pun hanya sendirian Dalam mengurus Nadia dan juga adeknya Gak ada ART yang betah wak jaga si Nadia Dan menurut cerita dari kedua orang tuanya lagi wak Salah satu keanehan Nadia yang sangat janggal dan juga menyeramkan adalah Dia ini sering memanggil satu nama asing Yaitu Hirt Ibunya berkali-kali nanya sama si Nadia kan Hirt itu siapa nak? Dia kakak laki-lakinya Nadia bunda Keteh Eh emang orangnya kayak gimana? Ya kayak Nadia sama bunda gini tapi dia lebih tinggi Oh gitu ya Hirt itu tinggal dimana nak? Enggak disini Dari rumah kita bunda Mantah siapa sosok Hirt yang dimaksud sama si Nadia ini Tapi sosok inilah yang sering sekali dia ajak bicara He Kok aku meridik tiba-tiba? Kok si Hirt ini selalu dia ajak bicara wak? Orang tuanya Nadia ini sering sekali melihat Nadia asing ngobrol sendiri Dengan sosok yang tidak kasat mata bernama Hirt itu tadi Dan karena orang tuanya udah semakin khawatir dengan kondisi Nadia Setiap hari wak ayah ini selalu memberikan Nadia segelas air putih Yang memang sudah dibacakan yasin dan juga doa-doa Tapi wak meskipun sudah didoakan berkali-kali nih ya Ternyata hal itu tidak mempan Nggak mempan Nah dia masih saja bersikap aneh dan terus menunjukkan interaksinya dengan Hirt Ada bau yang agak asing Nggak busuk tapi baunya Nah dia jadi sering menunjukkan interaksinya sama si Hirt kan wak Dan parahnya lagi wak sikap aneh Nadia ini tidak berhenti di Hirt aja Nadia ini bahkan sampai bisa menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya Nadia Misalnya ya kalau misalnya Nadia lagi pengen nonton TV wak Dia nggak perlu lagi reput-reput nyari remote pencet Nggak tinggal suruh mereka ini aja buat nyalain TV Nyala sendiri TV itu Nah melihat sikap Nadia yang makin nggak karu-karuan ini Ibunya Nadia pun akhirnya mengambil satu langkah besar wak Kalian tahu Pada saat itu ibunya memutuskan untuk menjauhkan Nadia dari adeknya Kenapa wak ibunya takut adeknya ini nantinya Jadi ikutan kenapa-napa gegara dekat sama Nadia terus wak Ya alhasil apa di titik itu Nadia pun jadi cuma main sendiri aja Atau sesekali juga ditemanin Nah itu sama si Hirt Nah hal-hal yang dialami sama Nadia dan keluarganya ini wak masih terus terjadi Sampai akhirnya gangguan tersebut pun memuncak pada saat Nadia berusia 8 tahun Ya jadi waktu itu wak jam 10 malam Ibu Nadia ini keluar dari kamarnya dan berniat untuk pergi ke kamar mandi Nah kamar mandi di rumah mereka ini wak letaknya bersebelahan dengan TV Untuk menuju ke sana tuh ya harus lewat lagi ruang keluarga terlebih dahulu kan Which is ruang TV tuh Nah pas ibunya lagi jalan ke kamar mandi ini Tiba-tiba dia mendengar suara TV nyala Disitu mamae kesal wak Karena dia yakin yang nonton TV ini pasti si Nadia Gak mungkin ayah karena ayah kan udah tidur tuh di kamar Dan pas ibu nyampe di ruang TV Ternyata memang betul wak Ibu melihat Nadia lagi duduk menghadap TV Dan membelakangi si ibu Melihat hal itu ya ditegur lah sama ibu kan Nadia kok masih nonton TV kau Udah malam nih nah ayolah tidur nah besok sekolah kau Seolah tidak mendengar ucapan ibunya Nadia cuma bisa diam tak bergemingo Diam aja di sebelah itu Nah pas ibu mau negur lagi Tiba-tiba Tiba-tiba ibu melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot wak Kalian tau Di momen itu secara mengejutkan ibu melihat Ada satu sosok yang tiba-tiba muncul dari belakang Punggungnya Nadia Ini Nadia tuh duduk menghadap kesini kan Si sosok tuh berdiri depan Nadia menghadap ke ibu Dan di posisi itu sosok ini saling berhadapan-hadapan wak sama ibu Dan kata ibu sosok itu berwujud seorang laki-laki muda berbadan tinggi Rambutnya agak panjang memang Dan perawakannya tuh macam orang bule Dan ketika melihat sosok itu Hanya ada satu nama yang terbersih dalam benak ibu Siapa? Itulah wak Hirt Dengan menahan rasa takutnya Ibu pun memberanikan diri untuk berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Sementara itu sosok tersebut Aduh wak kenapa ya? Gak pernah laku semerinding ini Sumpah Padahal bukan di bagian klimaks lagi tuh ibaratnya kan Baca-baca Quran tuh Eh baca-baca Quran Baca-baca ayat suci Al-Quran kan ibu dalam hati Sementara itu sosok tersebut masih terus berdiri Memandang ke arah ibu dengan tatapan tajam Nah kayak gitulah wak Perlahan-lahan ibu memberanikan diri untuk berjalan mendekatinya Dan ketika posisi mereka sudah semakin dekat Ibu mencium ada aroma obat Hah? Ada aroma obat? Hah? Ada bau yang agak asing Eh? Gak busuk tapi gaunya Gak bau aku Aku takut Aku bentar dulu Aku baru ngearoma obat Oke kita lanjut lagi Mohon maaf tadi Nadia kabur Sebentar karena ada satu hal yang Aku baru ngeh gitu Mungkin juga kalian ngeh Tapi ga usah lah aku ceritakan disini Karena mungkin juga kalian sudah tau Tapi ini kan waktunya buat Nadia Wawa yang bercerita kan Bukan Nadia Omara gitu Jadi kita lanjutin aja Jadi kan wak? Tiba-tiba ibu mencium aroma obat yang sangat pekat menguap dari si tubuh sosok ini Dari situlah wak keberanian ibu pun langsung rontok seketika Ibu langsung menjerik ketakutan dan tergesa-gesa berlari kembali ke kamar untuk memanggil ayah Dengan panik ibu membangunkan ayah yang masih tertidur Sambil terus mengguncang-guncang pundak ayah Ibu bilang Ayah! Ayah bangun ya bangun! Eh angan tuh ayah di bunah Ngapa? Ayah bangun ya Itu tadi di ruang TV bunda lihat sesuatu Sesuatu apa? Ada laki-laki tinggi besar ya mukanya kayak bule Hah? Masa iya? Yang ngapain disana? Bunda ga tau ya Tadi disana juga ada Nadia dia lagi nonton TV Bunda takut Nadianya kenapa-napa Yolah kita cek sama-sama Kira-tanya tanpa menunggu waktu yang lama Ayah dan ibu pun langsung berlari ke arah ruang TV Dan sesampainya mereka disana Ternyata ruangan itu sudah dalam keadaan kosong wak Ga ada siapa-siapa termasuk sosok si Nadia Eh sosok pula Termasuk Nadia ga ada Sosok tadi hilang Nadianya ga ada Mereka hanya melihat TV yang masih menyala Dan menampilkan layar berwarna abu-abu Karena panik ya kan Ayah dan ibu pun segera mencari keberadaannya Nadia Nah pas mereka membuka kamar Nadia Ternyata anak sulungnya itu lagi tidur pula suat Disitu ayah dan ibu makin kebingungan lah Kalau Nadia udah tidur Jadi siapa nih yang ibu lihat di depan ruang TV tadi ya kan? Apa secepat itu Nadia bisa balik lagi ke kamar Dan tertidur pulas Ya kan? Nah karena ga tahan dengan teror mistis yang semakin parah Ayah dan ibu pun memutuskan untuk segera membawa Nadia untuk di Rukiah wak Beberapa hari kemudian Nadia pun dibawa ke banyak sekali ustad kenalan ayah Tapi sayangnya meski sudah berkali-kali di Rukiah Kondisi Nadia masih tetap sama aja wak Bahkan nih wak ya Setiap kali Nadia mulai dibacakan ayat-ayat Al-Quran Dia tidak bereaksi apa-apa Cuma bengong aja Gitu Macem kayak ga mempan gitu loh wak Rukiahnya Nah pada saat itu kedua orang tuanya Nadia betul-betul udah ngerasa kayak buntu kali wak Mereka tidak tahu harus bawa Nadia kemana lagi untuk berobat Akhirnya di tengah keputus asaan itu Ayah dan ibu pun memutuskan untuk membawa Nadia ke orang pintar atau dukun Tapi wak bukannya berhasil mengobati Nadia dari gangguan mistis Hasilnya ternyata malah lebih parah Kenapa? Karena kalian tahu Dukun-dukun yang didatangkan untuk mengobati Nadia ini justru lari ketakutan ketika mereka melihat Nadia Boro-boro ditolongin wak yang ada mereka lari terbirit-birit Malah JPR duluan tuh loh Belum sempat ngelakuin apa-apa nih ya padahal Mereka sudah langsung terbirit-birit pergi entah kemana Nah ngerasa gak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk Nadia Ayah dan ibu pun udah hampir menyerah wak Tapi ternyata justru di momen itulah pertolongan pun datang Seorang teman lama ayah yang merupakan seorang Habib Tiba-tiba datang menawarkan bantuan kepada ayah Tanpa menunggu waktu yang lama Nadia yang pada saat itu berusia 8 tahun pun Langsung diruqiyah di salah satu masjid Dengan dipimpin oleh Habib tersebut Nah pada saat ruqiyah ini berlangsung wak Habib membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di hadapannya Nadia Mendengar lantunan ayat-ayat suci tersebut Nadia seketika pingsan Pingsan langsung Tapi pingsannya gak lama lagi Tiba-tiba Nadia bangun lagi Dan posisinya berubah Wak bukan terduduk lagi Langsung berdiri tegap Dan di momen itulah Nadia mengatakan sesuatu Yang membuat seisi ruangan tersebut kebingungan Nadia berbicara bukan dengan suara khasnya Pada saat itu suaranya berubah menjadi suara seorang pria Lalu dengan emosi sambil menatap ke arah ibunya Nadia berkata Kenapa? Kenapa kau mengganggunya? Kenapa? Kenapa? Kata gitu Suara lagi kaki nih Dan di momen itu orang-orang pada paham lah Kalau Nadia ini kesurupan Tapi wak yang bikin mereka bingung lagi adalah Kenapa Nadia terus menatap ke arah ibu kan Dengan sorot mata yang menyiratkan kemarahan Dan kenapa pula Nadia malah nanya Kenapa ibu mengganggunya? Padahal kan selama ini justru sosok itu lah Yang udah ngganggu si Nadia toh Nggak Nadia aja keluarganya juga Terus-terusan ditetap sama sorot mata yang marah Lama-lama ibu ketakutan juga lah Belum berdarah saya takutnya Nengok si Nadia kesurupan Seisi ruangan juga kembali dibuat terkejut Ketika Nadia tiba-tiba wak Berlari menghampiri mamanya Masih dengan emosi yang meluap-meluap Nadia yang lagi kesurupan itu Seketika dicekek ya mama Dicekeknya wak Melihat Nadia yang sedang berusaha Untuk mencelakai ibunya Ayah pun langsung lah menahan si Nadia kan Sekuat tenaga ayah berusaha Melepaskan cekikan tangan Nadia Dari leher mamanya tuh ha Tapi ternyata wak tanpa diduga-duga Tenaganya ayah ini kalah kuat wak Dibanding tenaganya Nadia Masih kecil 8 tahun Nadia Tunggu ayah kewalahan Akhirnya orang-orang pun datang lah Menghampiri mereka Dan saling membantu Untuk memisahkan Nadia dari ibunya Dan setelah dibantu oleh 8 pria dewasa Akhirnya cekikan Nadia ini pun Berhasil terlepas Tapi pada saat itu Nadia ini masih terus histeris wak Dia masih terus berontak gitu lah Seolah ingin kembali mencelakai si mama Nah pada saat orang-orang masih berusaha Untuk menahan Nadia Sambil terus menatap ibu dengan marah Tiba-tiba Nadia kembali berteriak Dia bilang Lepaskan Lepaskan aku Aku harus membunuhnya Dia akan melukai Nadia Dia akan membuat Nadia hancur Sama seperti ibuku Aku harus membunuhnya Itu katanya wak Nah mendengar ucapan Nadia Seketika semua orang yang menyaksikan Proses Rukiya itu pun tecengang wak Mereka gak habis pikir Kok bisa sosok yang merasuki Nadia ini Beranggapan bahwa Ibu Nadia ini Akan mencelakai Nadia Padahal kan selama ini Ibu ini selalu bersikap baik Sama anak-anaknya wak Ibu sangat menyayangi Nadia Dan bahkan juga Tidak pernah sedikitpun terpikirkan Untuk menghancurkan anak sulungnya itu Kenapa tiba-tiba Si sosok nih ngomong kayak gitu ya kan Tapi wak meskipun Memang Rukiya itu Berjalan dengan kacau Mereka terus tetap tuh Melanjutkan prosesnya hingga akhir Dan di Rukiya ini Mata batinnya Nadia juga Akhirnya ditutup wak Dan karena prosesnya juga Sangat panjang Dan juga tentunya melelahkan Kurang lebih satu jam kemudian Tubuh Nadia pun terkulai lemas Dan tanpa menunggu waktu yang lama Seketika Nadia pun jatuh pingsan wak Terus sekitar 2 jam kemudian Setelah Nadia pingsan Dia pun akhirnya sadar kembali Dan ketika Nadia ini terbangun Nadia sudah tidak ingat Apa-apa lagi wak Macem orang amnisia Bahkan Nadia ini lupa Kalau sebelumnya dia itu indomie Dan setelah Rukiya ini Selesai dilakukan wak Kehidupan Nadia Dan juga keluarganya pun Alhamdulillahnya berjalan normal Tidak ada gangguan-gangguan mistis Gangguan-gangguan mistis Itu pun sudah hilang wak Karena apa Mata batinnya Nadia sudah ditutup Kelakuan-kelakuan aneh Nadia Sebelumnya pun Sudah tidak terjadi lagi wak Pokoknya setelah Rukiya itu Kehidupan mereka baik-baik aja lah Nah tapi wak Meskipun gangguan itu Sudah tidak ada Ibu dan kalian Pasti sebenarnya Masih penasaran kan Siapa sebenarnya sosok Yang sudah mengganggu Nadia ini Apa betul dia adalah sosok Hirt Kalau memang Hirt Kenapa sosok tersebut Benci kali sama ibu Sampai-sampai pas Rukiya itu berlangsung Ibu pun hampir dibuatnya celaka ya kan Nah rasa penasaran itu pun Perlahan-lahan terjawab Ketika pada suatu hari Tanpa sengaja Ibu menemukan Buku gambar milik Nadia wak Nah Nadia ini wak Waktu kecil memang suka ngegambar Kadang gambar-gambarnya Udah random aja Tipikal gambaran Anak-anak pada umumnya ya kan Tapi wak Di dalam buku gambar itu Ibu juga melihat Ada gambar lain Yang agak sedikit mencurigakan Di dalam buku itu Ibu melihat Ada gambar keluarga Yang terdiri dari Ayah, ibu, dan dua anak Tapi ini bukan Gambaran keluarganya Nadia wak Entah keluarganya siapalah Yang Nadia gambar Tapi yang jelas Dua anak dalam gambar tersebut Adalah laki-laki Ya Nah di gambar pertama ini wak Terlihat sosok ibu Sedang memberikan sesuatu Semacam hadiah gitu lah Ke salah satu anak mereka Tapi anehnya Anak yang satu lagi Gak dikasih apa-apa Hmm Dan gambar tentang keluarga itu Gak cuma satu rupanya wak Di halaman lainnya Nadia kembali menggambarkan Hal yang serupa Bedanya di halaman kedua ini Nadia menggambar Salah satu anak laki-laki Dalam keluarga tersebut Dicoret gitu loh Dengan tanda silang Tapi sayangnya di gambar kedua ini Nadia tuh gak kayak Ngasih tau penjelasan apa-apa lah wak Betul-betul cuman gambar aja Gambar laki-laki Kepala disilang gitu aja Akhirnya ibu pun hanya Bisa menyimpan rasa penasaran itu Sendirian aja ya kan Oh begini Begini gitu Singkat cerita wak Hari-hari pun berlalu Dan di tahun 2014 lalu Ibu pun kembali lagi hamil Anak ketiga Adik keduanya sih Nadia Dan masih di tahun yang sama Di 2014 itu Adik kedua Nadia pun lahir Nah di momen kelahiran Adiknya inilah wak Akhirnya rasa penasaran Yang ibu simpan Selama bertahun-tahun Itu pun terjawab Dimana pada saat ibu melahirkan Ibu ini sempat bermimpi wak Bertemu dengan sosok pemuda Yang sudah menemani Nadia Ketika dia kecil dulu Sesuai dengan yang selalu Diceritakan oleh Nadia Pemuda tersebut pun Memperkenalkan diri Sebagai Hirt Dan di dalam mimpinya itu Juga lah Hirt menceritakan Kisah hidupnya Termasuk alasan Kenapa dia begitu Benci pada ibu Jadi wak Ternyata Semasa hidupnya dulu Si Hirt ini Sering sekali disiksa Sama mama kandungnya sendiri Hirt juga dituntut Untuk menjadi anak yang sempurna Dia harus mendapatkan Nilai-nilai yang terbaik Di sekolahnya Dan dia ini juga Tidak diperbolehkan Untuk bolos sekolah Izin sakit Gak boleh Harus sekolah terus kau Terus pada suatu hari Hirt ini tiba-tiba Ngerasa kepalanya sakit Dan sakitnya itu Bukan yang sakit biasa Sakit kali Saking sakitnya nih Sampai-sampai Hirt ini gak kuat Buat berangkat sekolah Tapi pada saat Hirt ini mengabarkan Tentang sakit kepalanya itu Ibunya malah gak percaya Ibunya malah menganggap Si Hirt ini Ah bohong aja Kalau lagi cari-cari alasan aja Kau buat bolos ya kan Alhasil Hirt pun Udah gak punya pilihan lain lah Selain menuruti Perintah ibunya Untuk tetap berangkat ke sekolah Nah sakit kepala Yang sedang dirasakan Hirt ini Semakin menjadi-jadi lagi Makin sakit lagi deh Waktu berangkat ke sekolah Tapi bukannya membawa Hirt ini Ke rumah sakit Ibunya malah memberikan Obat ke Hirt Obat yang tanpa merek gitu Karena takut disiksa terus Sama mamanya kan Akhirnya Hirt pun terus lah Meminum obat tersebut Dan menahan rasa sakitnya Diminum Dikasih obat ini Obat tanpa merek tuh Diminum Diminum sama dia Dan hal itu pun Terus Hirt lakukan Sampai akhirnya Pada suatu hari Di sekolahnya Hirt mengalami Kejang-kejang Pada saat itu Hirt yang kejang-kejang ini pun Langsung pingsan Yang terjadi padanya pada saat itu Tapi yang jelas Setelah terbangun Hirt ini sadar Bahwa dia sudah meninggal Pada saat itu Hirt bilang ke ibunya Nadia Lewat mimpi Aku berusaha mencari tahu Tentang kematianku Di rumah sakit itu Dan tanpa sengaja Aku mendengar dokter berkata Bahwa obat yang diberikan ibuku Adalah obat berbahaya Aku meminumnya berkali-kali Hingga tanpa sadar Aku overdosis Dan kau tahu Apa yang paling menyakitkan Dari kejadian itu Di hari kematianku Aku melihat ibuku Sama sekali Tidak merasa bersalah Dia malah meninggalkanku Di sana Sementara ayah sibuk Mencari uang Untuk membayar rumah sakit Aku kesal sekali Dengan ibuku Tapi apa yang bisa Aku lakukan Aku sudah meninggal Aduh sedih kali Dengan raut wajah yang Selalu mengikuti Nadia Sejak bayi Dan saking seringnya Hir ini nempel Sama si Nadia Lama-kelamaan Nadia pun bisa Melihat keberadaan Si Hir ini Dan setelah mengetahui Nadia bisa melihatnya Hir pun jadi Ngerasa bahagia kali Wak Dia ngerasa sayang Sama Nadia langsung Dan dia ingin selalu Menjaga Nadia Awalnya Hir ini Memang gak ada Punya niat jahat Wak Sampai akhirnya Bertahun-tahun kemudian Setelah si Nadia ini Tumbuh besar Dia melihat Ibu Nadia ini Mendidik Nadia dengan Keras gitu loh Nah didikan ibu yang Keras pada Nadia inilah Yang kembali membangkitkan Memori sedih Dalam dirinya Hir Hal itu kembali lagi Mengingatkan dirinya Pada ibu kandungnya sendiri Ibu kandungnya Sudah tanpa sengaja Membuat Hir Meregang nyawa Alhasil Hir pun jadi takut Nah dia ini Akan bernasib sama Seperti dirinya Dia gak mau Wak hidup Nadia ini Jadi hancur Seperti apa yang Dialami dulu Itulah kenapa Hir ini jadi benci kali Sama ibunya Nadia Macam jadi kayak trauma gitu loh Nadia ini juga bakal Diapapain sama mamaknya Wak Dan pertemuan antara Ibunya Nadia dengan Hir Di dalam mimpi itu pun Masih terus berlanjut Wak Sampai di akhir Sebelum Hir ini Menghilang dari mimpinya Dia menyampaikan Sebuah ancaman Pada ibu Dan kalian tau Hir ini ngancam apa Sama mamaknya si Nadia Hir berkata Kali ini aku membiarkanmu Tapi jika kamu Berani mengganggu Nadia lagi Aku akan kembali Itu katanya Wak Ya Allah Dan gak lama setelah Mendengar ancaman dari Hir Barulah ibu seketika Terbangun dari tidurnya Waktu nengok jam Jam menunjukkan Pukul 3 pagi Ibu terbangun Dalam keadaan basah kuyup Wak Macem ya Karena keringat dingin tuh lah Tapi meskipun sempat Dilanda rasa ketakutan Untungnya sampai hari ini Sosok Hir Sudah tidak pernah muncul lagi Nadia dan keluarganya pun Dapat melanjutkan Hidup mereka dengan tenang Wak Dan seperti yang aku bilang Di awal tadi Nadia mengetahui Kisah Hir ini Dari kedua orang tuanya Dan juga dari Buku gambar miliknya Wak ya Kata Nadia Di dalam buku gambar itu Dia dulu sering Sekali menggambar Sosok Hir Yang sedang bermain Dengan nyawa Meski begitu penasaran Dengan sosok tersebut Nadia yang kini juga Sudah tumbuh remaja Dan juga sudah Tidak pernah sekalipun Bertemu dengan sosok Hir Itu lagi Wak Alhamdulillah Oke Wak Jadi tuh tadi cerita Dari Nadia Yang sejak bayi Dia punya sosok Penjaga bernama Hir Aku rasa juga sebenarnya Hir ini salah paham Sama ibunya Nadia Wak ya Karena dia punya trauma Semasa hidup Jadi kalau misalnya Dia ngeliat ibunya Nadia Bersikip keras Bersikip pula Bersikip keras dikit aja Sama Nadia Itu tuh udah langsung Bikin dia marah gitu loh Padahal kan biasa Satunya mama tuh Agak sedikit tegas Sama anaknya kan Nah si Hir ini Beranggapan itu keras Macam oh nanti dia Kayak mamaku dulu tuh gitu Di balik itu semua Melalui cerita ini Juga kita macam lagi Diingatkan lagi Bahwa selain kewajiban Seorang anak Untuk berbakti pada orang tua Ada juga hak anak Untuk menerima kasih sayang Dan juga perlakuan baik Dari orang tuanya ya Semoga apapun nih Peran yang kita jalani sekarang Entah sebagai anak Entah sebagai orang tua Atau peran apapun itu Kita selalu bisa menjadi Orang baik bagi sesama Wak ya Dan kita doakan juga Semoga Nadia Beserta keluarganya Sehat selalu Bahagia dan senantiasa Berada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Robbal Alamin Gimana menurut kalian Soal cerita ini Apakah kalian juga punya Teman yang sama Seperti Nadia Atau mungkin kalian juga Punya kisah horror yang Lebih menegangkan Dan membagongkan lagi Kirim aja semua kisah horror Kalian ke email di bawah ini Sertakan juga nomor Whatsapp Serta Instagram kalian Supaya nanti kami gampang Hubungin kalian Kalau kisah kalian Di up di video selanjutnya Oke Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk di dada Dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Bye Bye